Ini kabar gembira untuk kita semua. Semua umat Nabi pasti masuk sorga dengan syafaat. Lalu gimana cara bersyafaat? Waju'ilat kurratu'aini fissolah. Kembali ke hadis pertama. Dijadikan perlipurlaraku penyenang hatiku solawat. Maka siapapun yang solawat pasti diselamati Nabi Muhammad. Ada orang yang masuk ke sirot. Sirot itu jadi main tali. Sirot itu ada yang naik, ada yang turun, ada yang tipis, ada yang curam, ada yang licin. Sekelilingnya ada duri-duri laksasa. Di saat mereka jatuh naik lagi, jatuh naik lagi, jatuh naik lagi. Tiba-tiba solawat dia dulu yang pernah dia baca waktu di dunia. Pas lagi maulid. Mahal qiyam ya Nabi Sala Malika itu datang. Nur solawat ngambil dia, dihantarkan sampai ke depan surga. Maka bikin maulid perlu atau tidak. Gak usah bilang sunnah bid'ah. Itu udah beres ma'imam kita. Kita bukan imam, paling imam masjid. Para imam kita sudah jawab, status maulid itu gak usah bicarakan bid'ah atau gak bid'ah. Isinya apa? Isinya tentang cinta Nabi, salawat Nabi. Dua ini adalah kunci syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Oleh karena itu, tidak usah khawatir untuk mengikuti maulid. Kalau perlu jangan hanya sekali maulid. Kita tiap bulan, bahkan tiap minggu ber-maulid. Ya? Halo Tau kenapa kalau Mahal Qiyam Berdiri Tau gak kenapa Gak tau Mau dikasih tau Di abad ke 7 Atau Kedelapan jatuhnya Kedelapan Hijriah Ada seorang imam namanya Taqiyuddin Asubqi Siapa namanya Siapa ulangi Taqiyuddin Ada orang repok Namanya Taqiyuddin Subqi gak Belum ada ya Belum ada Oh berarti para Tiai Kurang ngajarin kitab beliau Kalau bajari kan bajuri banyak Bajari apa lagi Sauri banyak Apa lagi Kalau kitab Al-Wawani ada gak apa lagi Imam Taqiyuddin Subqi ini Dia Murid dari pengarang kitab Hikam Ibnu Attaillah Dia ini mengatakan Saya sudah sampai kepada Darjat Mujutahid Mutlak Ini beliau Menyatakan sendiri Terlepas Percaya atau tidak Percaya atau tidak Imam Taqiyuddin Subqi ini Mengatakan Jika disebut nama baginda Maka dianjurkan untuk seorang pencintanya untuk berdiri Jadi siapa yang berkalam Bukan Pak Haji Wawan Yang berkalam siapa Imam Taqiyuddin Subqi Imam Taqiyuddin Subqi inilah yang juga mengatakan bahwa Keluarga Nabi itu ada dua Ada keluarga Nasab Ada keluarga Ruhani Kalau Habib Mahdi ini Keluarga Nasab Kalau Pak Haji apa nih Keluarga Ruhani Setiap umat Nabi Muhammad S.A.W Itu keluarga Nabi Muhammad S.A.W Siapa yang berkalam Imam Taqiyuddin Eh Bocil Halo Biarin aja Pak ya Sabar-sabar Eh kalian umat Nabi Muhammad bukan? Benar Umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Isa? Oh yaudah Agak tenang dikit ya bentar aja setengah jam aja ya Sepakat gak? Oke Yang sebelah kanan Halo Bisa dengar belakang? Baik Saya mau bedah Ayat yang dibaca Kore kita tadi Ustadz siapa tadi? Ustadz Koksasih Nah itu Koksasih itu dari Imam Koksasi Berarti nama beliau Pernah muncul Dalam kitab Oh ibu-ibu tertutup ya Terhijab ya Gak lihat ya Maaf Bu ya Loh Bu Bapak Pak Haji ini pengen kelihatan Maibu Allah Tapi sebelum membahas ayat yang tadi dibaca Saya kemudian berpikir Imam Subuki ini tidak mungkin berkalam Kalau tidak ada dalil Tidak mungkin berkalam Kalau tidak ada dalil Ini micnya bisa diganti Kira-kira dalil Imam Subuki apa? Disebut nama Nabi Lalu dia berdiri Ada gak Kiai di Depok Ngamalin Begitu Pak Habib Sebut nama Baginda Terus dia berdiri Ada gak? Gak ada Ada gak? Udah ketemu belum Kiai begitu? Belum Beneran Pentesan Sulit jadi wali kan? Karena wali Allah itu Adabnya kenceng sekali Satu-satunya imam Sheikh Yang kita tahu Pengamal itu Orang yang tuduh sesat Tapi dia gak sesat Namanya Sheikh Nazim Hakkani Pernah dengar? Gak pernah dengar ya? Barusan apa? Barusan gak dengar-dengar? Siapa namanya? Sheikh Nazim Hakkani An-Naksyabandi Seorang mursyid Tariqat Naqsyabandi Lalu memperbaharui Dan menyebutnya Dengan Hakkani Dan sebelum meninggal Dia mengatakan Gak ada Hakkani Gak ada Naqsyabandi Nama Tariqah Pumuhamadi Beliau Udah uzur Disebut nama Baginda Sallallahu alaihi wa sallam Langsung berdiri Walaupun sedang sakit Ketika sudah tidak sanggup berdiri Dia cuma Pakai isyarat Dia mengamalkan itu Tapi dalilnya apa? Mana mungkin imam beramal Tanpa Dalil mungkin gak? Ini zaman nih Pak Haji Orang nanya Mana dalilnya Betul ya? Ini masjid ini Kayaknya Sempat dibombardir Dalil-dalil Ya Masih Oh masih Pentesan gundang saya ya Imam Subuki itu Punya dalil Dalilnya apa? Hadis Sohai Bukhari Beliau hafal Sohai Bukhari Ada yang hafal Arba'in gak sini? Ada yang hafal Arba'in? Apa Arba'in? Halo Arba'in artinya apa? 40 apa? 40? Isinya Emang 40 Isinya 42 Tapi disebut Arba'in Udah biarin aja Anak-anak Yang penting Mereka happy Kalau ada ngaji Yang penting Yang bagian ini Diam ya Ente diem bagian sini Di Sohai Bukhari Ada sebuah riwayat Sayyidina Muhammad S.A.W Kedatangan Seorang sahabat Kesayangannya Dari luar kota Namanya Sa'ad bin Mu'az Coba ulangi namanya Siapa? Sa'ad bin Mu'az Sebut nama orang soleh Rahmat turun Sebut nama orang soleh Rahmat turun Kalau hafal Nama orang soleh Dadanya diberkahi Allah S.W.T Yang paling soleh Nabi Muhammad Apa sahabat Nabi? Nabi Muhammad S.A.W Nama Nabi Muhammad Di dalam kitab Dalair Lebih dari 200 Siapa yang hafal Kolbunya diberkahi Rumahnya diberkahi Rizkinya diberkahi Apal doang Diberkahi Apalagi kalau Cinta kepada Sayyidinamu Hamad Datang siapa namanya tadi? Sayyidina Sa'ad bin Mu'az Kenapa saya sebut Sahabat Nabi Pakai Sayyidina Kan bukan Nabi Hadisnya ini Beliau berkalam Kumuli Sayyidikum Saat-saat masuk Ke dalam masjid Nabi berkalam Kumu Berdirilah kamu Menyambut Sayyid kamu Maka semenjak saat itu Sayyidina Sa'ad disebut Sayyid Padahal dia bukan Zuryat Nabi Muhammad S.A.W Kira-kira Ini Bapak Ibu Ini biar saya ngajak Mikir-mikir dikit Kalau ngaji Jangan cuma ngelucu-ngelucu doang Sesekali otak kita Kita peres Biar dia cerdas Jangan cuma mau Dibikin santai Kalau mau ngelawak Nonton TV Banyak pelawak Boleh ngaji ngelawak Tapi jangan keseringan Kenapa? Sayyidina Muhammad S.A.W Mengatakan Iyakum Wa kasratu Dha'ak La tuqsiru Dha'ak Jangan banyak-banyak ketawa Fa'inna ha Tumitul qan Karena dapat Membekukan hati Mematikan hati Ya Kira-kira Ini Ibu-Ibu Saya kasih pertanyaannya Halo Ibu Lebih mulia Nabi Muhammad Apa Sayyidina Sa'ad? Kalau kepada Sayyidina Sa'ad Berdiri Ke Nabi Muhammad Lebih berhak Kita berdiri? Kalau Sayyidina Sa'ad Datang Kita berdiri Kalau Sayyidina Muhammad Datang Kita berdiri gak? Tapi ada hadis Nabi melarang Orang berdiri Untuk dirinya Itu maksudnya apa? Itu Bab Tawadu Bab apa? Beliau gak suka Tapi dibiarkan Jangankan berdiri Itu sahabat-sahabat Nabi Kalau jumpa Nabi Muhammad S.A.W. Satu kali Dalam riwayat Soe Bukhari Di Badha Sahabat Nabi Berebutan tangan Beliau Ada yang dapat Jarinya Ada yang dapat Apa namanya nih? Punggung tangannya Ada yang dapat Dalam tangannya Telapaknya Ada yang dapat Sikutnya Semua perebut Tangan Sayyidina Muhammad S.A.W. Apa kata Sahabat-sahabat muda Maka kita biarin Anak-anak kita hadir Walaupun berisik-berisik Dikit Jangan marah ya Pak Haji Kesel sih boleh Akhirnya Sahabat-sahabat muda Itu cerita Seperti Sayyidina Anas Sayyidina Anas itu Pelayan Nabi Tetap berebut Tangan Nabi Muhammad S.A.W. Kata beliau Aku sudah salaman Dengan banyak tangan Tidak ada Selembut tangan Sayyidina Muhammad S.A.W. Nabi Muhammad itu Pekerja keras Tapi tangannya Lembut Lebih lembut Dari tangan Anak gadis Gimana Bu Nabi Muhammad itu Tidak pakai Parfum Sudah harum Apalagi pakai Parfum Kata Sayyidina Abdullah Bin Omar Nabi Muhammad S.A.W. Iza marah Bimakanin Jika melewati Satu tempat Itu tempat Harum Beberapa menit Coba Kalau ibu-ibu Lewat Harum Enggak Apapun Jengkol Maka Masjid kita Pak Haji Wajib Harum Kalau ada Dredasnya Enggak Bener Jangan sampai Baunya Masuk Ke masjid Malu Kepada Sayyidina Muhammad S.A.W. Bapak-bapak Kalau ke masjid Mesti harum Tapi Jangan pakai Minyak Senyong-nyong Bikin Hidung kita Sakit Dikit aja Maka ada Perbedaan Wewangian Lelaki Dan perempuan Perempuan Boleh pakai Parfum Enggak Beneran Sudah tahu Dalilnya Belum Karena Banyak juga Perempuan Akhut-akhwat Enggak Mau pakai Parfum Dikira haram Takut disebut Pezina Pelacur Ternyata Salah baca Hadis Yang Enggak Boleh Itu Yang Baunya Bisa Merangsang Hasrat Seksual Nah itu Ada beberapa Parfum Kesturi Kesturi putih Ibu-ibu Enggak boleh Pakai ke Masjid Kenapa itu Itu kalau Laki-laki Mencium Dia langsung Kebayang Yang di belakang Baju ibu itu Yang dibalik Pakaian kita itu Apa perbedaan Parfum Laki-laki Dan perempuan Laki-laki Itu dalam Hadis Nasai Warnanya Warna Dan bau Itu dibedakan Warnanya Ringan Warnanya Tipis Baunya Keras Sedangkan Perempuan Baunya Ringan Wangiannya Enggak Tajem Ya Sayyida Aisyah Halo Ibu-ibu Pada senang Nama sayyida Tuna Aisyah Jepang orang Indonesia Sering nyebut Siti Aisyah Tapi kalau saya Agak aneh Baca Siti itu Walaupun Boleh Yang afdal Baca Sayyida Apa sebutannya Sayyida Aisyah Sayyida Aisyah Itu kalau Beliau Setiap hari Perawatan muka Bu Jadi bimunya Harus perawatan muka Tapi jangan Didempul Bu ya Sayyida Aisyah Setiap hari Itu Beliau Perawatan mukanya Ada kain Halus Lalu dikasih Kesturi Tertentu Yang boleh Untuk wajah Lalu Ditempel Jadi Nabi Kalau masuk Nabi mencium Bau itu pada Harum Ada jin Ya Oke Kira-kira Kira-kira Lebih harum Kesturi Atau Tubuh Nabi Muhammad Salah Salah Nah Lebih harum Parfum Atau Nabi Muhammad Salah Salah Serius Beneran Ya Nabi Muhammad Selamat itu Salah satu Namanya Ya Tayyib 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 itu Boleh berarti Bagus Tayyib berarti Harum Maka beliau Mengatakan Nabi itu Dibuat oleh Allah Senang dunia Beberapa hal Saja Jadi Pak Haji Pak Kiai Boleh senang dunia Beberapa hal Saja Satu Wawangian Dua Pasangan An-Nisa Tetapi Meskipun Istri Nabi Banyak Ibu Istri Nabi Berapa Berapa Istri Nabi Berapa Halo Eh Toleh Eh Toleh Tong Nabi istrinya Berapa Wish Ulama Depok Berbeda pendapat Nabi itu Melamar 30 Perempuan Tapi Hanya Menikahi 13 Perempuan Sallallahu Alayhi Assalam Berapa Yang Dilamar Nabi Kaget Ya Baru Dengar Baru Dengar Al-Imam Yusuf An-Nabahani Mengisahkan Menulis Dalam Kitab Maulid Nabinya Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Pernah Melamar Salati Dan Ra'atan 30 Perempuan Tapi Yang Dinikahi Yang Sempat Dinikahi Cuma 13 12 Cerai Sebelum Disentuh Sisa Berapa 11 12 Meninggal Waktu Nabi Hidup Sisa Berapa 9 Apal Kelurusan Laki Mini Tapi Giliran Yang Awal Tadi Tidak Apa Sayyidina Muhammad Sallallahu Walaupun Istrinya Banyak Tapi Pelipur Laranya Bukan Istrinya Jadi Ibu-ibu Jangan Cemburu Kalau Suami Senang Zikir Senang Nongkrong Betul Pak Senang Nongkrong Nggak Ya Nongkrong Jadi Masjid Itu Bedanya Soleh Benar Waju'ilat Kurratu'aini Fissalah Coba Baca Baca Sama-sama Waju'ilat Kurratu'aini Fissalah Dan Dijadikan Pelipur Laraku Fissalah Apa Arti Fissalah Solat 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 Itu Orang Ahli Zahir Ahli Syariat Baca Kalau Orang Ahli Marifat Nggak Begitu Terjemah Waju'ilat Dan Dijadikan Untukku Penyenang Hatiku Pelipur Laraku Fissalah Di Dalam Solawat Di Dalam Solat Solat Mau Menyenangkan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Banyak Banyak Solawat Coba Udah Berapa kali Solawat hari ini Berapa Coba Kira-kira Kalau Anak-anak Kita Bahkan Bapak Ibu Ini Kan Bapak Ibu Ngelarang Anak-anak Main HP Tapi Main HP Depannya Bener Nggak Sama Sama Kayak Ada Bapak Bapak Ngelarang Anak Ngerokok Tapi Dia Ngerokok Depannya Itu Namanya Konyol Bintolol Halo Pengen Bikin Nabi Senengah Orang Yang Disenangi Baginda Apapun Hajatnya Allah Kasih Dunia Akhirat Tapi Ingat Tujuan Salawat Bukan Nunain Hajat Tujuan Salawat Menyenangkan Hati Baginda Ini Perbedaan Orang Kenal Rasul Dengan Orang Yang Memanfaatkan Rasulullah Ya Beda Nggak Orang Yang Cinta Rasulullah Dengan Cinta Dirinya Beda Ini Perhatikan Kebanyakan Kita Salawat Bukan Karena Cinta Kepada Nabi Salah Salam Tapi Karena Cinta Dengan Urusan Kita Sendiri Kata Guru Ente Baca Salawat 4444 Kali Tunai Hajat Ente Sukses Maka 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 Salawat Supaya Dirinya Sukses Bukan Supaya Nabi Muhammad Salah Salam Senang Orang Begitu Sudah Sampai Kepada Nur Iman Atau Belum Iman Sudah Nurnya Nggak Terbit Karena Beliau Mengatakan Kamu Tidak Disebut Iman Sempurna Hattah Aku Na'ahba Ilaidi Min Mal Min Walad Wawalid Wawalid Wannasyajamain Kamu Tidak Disebut Cinta Kepada Aku Kamu Tidak Disebut Beriman Kepada Aku Sampai Mencintai Aku Melebihi Hartamu Anakmu Semua Manusia Maka Kalau Salawat Bukan Karena Supaya Kita Sukses Kerjaannya Bukan Supaya Anak Kita Yang Tadi Sakit Jadi Sembuh Tapi Faedah Salawat Dapat Menyembuhkan Penyakit Beda Tujuan Salawat Bukan Menyembuhkan Penyakit Tujuan Salawat Apa Tadi Kurrota Memhibur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Tapi Kira-kira Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Perlu Nggak Hiburan Kita Perlu Nggak Beneran Jawab Berhatiin Kalau Tadi Diba Disim Tiduror Bagian Khotam Sayyidina Muhammad Sallam Disebut Ayah Anda Agung Bener Al-Ab Al-Akbar Betul Nggak Maka Para Imam Sepakat Menyebut Sayyidina Muhammad Sallam Al-Ab Al-Awwal Lirruhaniyin Lijami'il Arwah Nabi Muhammad Itu Ayahanda Pertama Untuk Semua Ruhani Untuk Semua Ruhani Kira-Kira Bapak Punya Anak Ibu Punya Anak Senang Nggak Anaknya Itu Menghibur Dirinya Senang Nggak Gimana Anak Ibu Menghibur Ibu Gimana Ngasih Duit Ya Ya Bener Ya Matre Ya Gimana Cara Nyenangin Orang Tua Tiap Minggu Dikunjungi Kalau Sudah Nikah Ya Kalau Masih Kecil Gimana Patuh Amak Halam Kalau Sayyidina Muhammad Cukup Bersolawat Kepadanya Beliau Sudah Senang Karena Kalau Orang Salawat Kepada Sayyidina Muhammad Nur Mahabbah Cintanya Muncul Kalau Cinta Sudah Muncul Anak Anak Buda Yang Suka Main Futsal Suka Main Bola Suka Futsal Kalau Main Bola Kalian Senangnya Yang Siapa Nomor Bajunya Berapa Punya Bajunya Tuh Sudah Bisa Gaya Tendangan Dia Belum Kenapa Anak-anak Kita Bahkan Kita Waktu Masih Kecil Dan Remaja Suka Menirukan Gaya Pemain Bola Karena Sudah Cinta Ini Bapak Ibu Saudara Makan Allah Kalau Orang Cinta Itu Mengikuti Yang Dicintainya Tidak Capek Ada Perubahan Pada Orang Yang Dicintai Cintanya Tidak Berubah Halo Bapak Ibu Halo Pak Pak Istrinya Masih Muda Atau Tua Serius Ini Pak Bapak 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 Istri Rambutnya Udah Putih Masih Hitam Masih Masih Kenceng Kodok Keribut Mohon Maaf Oh Jangan Jangan Istrinya Lebih Mudah Dari Istriku Menikah Udah 30 Tahun Misalnya Misal Dulu Istri Cantik Kalau Bagi Ibu Ibu Suaminya Masih Sixpack Dari Depan Pas Sekarang Udah 50 Tahun Sixpacknya Dari Samping Angka 6 Betul Bu Ya Kalau Cintanya Kepada Laki Laki Bertubuh Sixpack Suaminya Jadi Endut Berangka 6 Dari Samping Pasti Jadi Gak Cinta Sama Pak Kia Ini Pak Haji Ini Kalau Senang Amah Biniknya Yang Rambut Panjang Ber Rambut Hitam Yang Kulitnya Kenceng Kalau Sudah Gak Kenteng Lagi Udah Gak Hitam Lagi Masih Cinta Enggak Nah Ini Perhatiin Ini Beda Orang Mencintai Karena Dirinya Atau Mencintai Karena Zat Yang Dia Cintai Pak Haji Cinta Amah Bini Amah Istri Istri Sudah Berubah Yang Tadinya Kenceng Sekarang Sudah Luntur Kena Gravitasi Bumi Giginya Udah Jatuh Jatuh Amah Kulitnya Karena Cinta Kepada Zatnya Inti Hakikat Si Perempuan Dan Laki Laki Itu Bukan Tubuh Ini Tapi Ruh Yang Ada Di Dalam Dirinya Maka Jika Berubah Tubuhnya Cintanya Berubah Gak Karena Cinta Kepada Zatnya Tapi Kalau Bapak Ibu Ini Cinta Pasangan Karena Cinta Kepada Diri Kita Dia Berubah Kita Gak Cinta Lagi Konflik Terus Tengkar Terus Dulu Pak Kiyai Ngorok Gak Dulu Waktu Muda Enggak Sekarang Ngorok Iya Itu Kalau Istrinya Gak Terima Aku Sukanya Kiyai Muda Yang Dulu Gak Ngorok Itu Sekarang Dia Ngorok Berarti Dia Mencintai Seseorang Karena Dirinya Bukan Karena Zat Yang Dicintai Nah Kebanyakan Orang Begitu Mencintai Makhluk Khusus Sayyidina Muhammad Sallallahu Wala Sallam Mencintainya Cobailah Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Karena Zatnya Karena Apa Saya Gak Yakin Ibu Ini Kalau Ketemu Nabi Muhammad Seneng Belum Gak Yakin Ibu Seneng Gak Kalau Pak Kia Ini Nikah Lagi Kalau Bininya Empat Seneng Gak Tuh Nabi Bininya Tiga Belas Melamar Tiga Puluh Kuat Gak Dengar Begitu Karena Ibu Seneng Nabi Cuma Bagian Tertentu Aja Yang Sesuai Dengan Diri Kita Yang Gak Sesuai Diri Kita Kita Gak Suka Ini Contoh Karena Kita Mencintai Beliau Bukan Karena Zatnya Tapi Karena Konsep Kita Betul Gak Ya Ada Ustadz Uh Seneng Banyak Orang Ketika Coblosannya Beda Jamaahnya Jamaahnya Langsung Gak Mendang Dia Si Jamaah Seneng Si Ustadz Karena Kecenderungan Politik Si Jamaah Sama Sama Ustadz Bukan Karena Si Ustadz Itu Buru Tapi Karena Nafsu Jamaah Disalurkan Oleh Si Ustadz Dalam Bak Politik Itu Terjadi Sudah Kejadian Belum Jangan Jangan Habib Mahdi Sudah Korban Pak Ki Sudah Korban Belum Jamaah Ngatur Ustadz Sudah Begitu Belum Jamaah Ngatur Oh Itu Sudah Mulai Kejadian Hari Ini Ustadz Nya Bilang Gak Enak Jamaah Akhirnya Ustadz Nya Bisa Disetel Disetel Dari Balakang Mimbar Itu Ulama Bukan Ulama Billah Itu Ulama Dunya Ulama Dunya Bisa Disetel Jamaah Tapi Kalau Ulama Yang Takut Cinta Kepada Allah Dia Hanya Takut Kalau Allah Tidak Memandang Bapak Ibu Allah Itu Memandang Yang Dipandang Apa Gaya Ceramah Pilihan Politik Atau Isi Kolbu Gimana Isi Kolbu Ya Kolbu Kita Ada Urusan Pilihan Politik Beda Beda Bersama Ya Dan kita Sudah Ngelewatin Masa itu Semoga Masa itu Tidak Terjadi Lagi Ya Cuma Karena Berbeda Pilihan Politik Ustadz Diatur Oleh Jamaah Nakut Nakutin Ustadz Ya Pernah Dibentak Sama Jamaah Takbir Allahu Akbar Terima Entah Kalau Takbir Cicak Cicak Tidak 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 Yang Ampun Keluar Tuhan Sebenarnya Sayyidina Muhammad S.A.W. Ditanya Ya Muhammad Siapa Yang Melindungi Engkau Dari Pedang Pedang Dari Sini Jawaban Nabi Apa Nabi Menjawab Dengan Kolbunya Dikeluarkan Dengan Lisannya Allah Itu Kena Kejantung Orangnya Langsung Lemes Diambil Lagi Pedangnya Diulang Lagi Dijawab Lagi Begitu Allah Jatuh Lagi Yang Kedua Diambil Lagi Dihunus Lagi Ditanya Lagi Jawabannya Sama Yang Melindungi Aku Adalah Itu Orang Langsung Pingsan Habis itu Syahadat Udah Bisa Begitu Belum Kelop Perang Maka Hati-hati Orang Menggunakan Takbir Untuk Kepentingan Politik Lima Tahun Itu Allah Gari Karena Allahu Akbar Berlaku Sampai Akhir Akhir Abadi Itu Coba Berarti Partai A Islam Partai B Islam Partai C Islam Ini takbir Mana yang Paling Bener Mana yang Paling Bener Kan Tidak Bisa Maka Jangan Pernah Politisasi Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Ke Sayyidina Muhammad Tadi Ayat Yang Dibaca Ini Yang Paling Inti Tapi Jarang Dibahas Walaupun Pernah Saya Bahas Mungkin Ada Yang Ingat Laqad Kanalakum Fi Rasulillah Uswatun Sungguh Pada Riri Rasulullah Ada Uswatun Hasanah Apa Arti Uswah Contoh Hasanah Indah Bagus Kalimat Hasanah Dalam Bahasa Arab Itu Baru Dapat Dipahami Dengan Satu Kunci Cinta Orang Tidak Cinta Tidak Akan Melihat Uswatun Hasanah Berarti Uswatun Hasanah Kuncinya Apa Cinta Kalau Tidak Cinta Tidak Ada Namanya Uswatun Hasanah Itu Satu Siapa Yang Dapat Menangkap Uswatun Hasanah Cinta Nabi Muhammad Siapa Yang Dapat Menangkap Liman Karena Irjullah Orang Yang Mengharap Yerju Yang Punya Rasa Harap Rojak Kepada Allah Terus Yang Kedua Dan Banyak Menyebut Berzikir Kepada Allah Coba Kepada Nabi Muhammad Harapan Itu Dimana Harapan Dimana Bapak Ibu Di otak Di perut Di dada Dimana Di Dimana Harapan Harapan Di kolbu Betul Bener Harapan Di kolbu Bahasa Arab Rojak Bahasa Nusianya Harap Tapi Ini Kurang Oke Bahasa Arab Rojak Silahkan Cek Nanti Risalah Al-Hakai Banyak Lagi Mahkamah Hariri Ar-Rojak Itu Salah Satu Maknanya Juga Ada Di Ihya Allah Medin Ta'allukul Kalbi Billah Hati Bergantung Kepada Allah Hati Berharap Menunggu Kasih Sayang Allah Itu Namanya Rojak Itu Artinya Ro Rojak Berarti Yang berharap Siapa Hati Coba Mohon maaf Tadi Pak Kiyai Cerita Mana Pak Kiyai Yang ngajar Di Nurul Huda Ikut naik gak Di kitab Imriti Ada gak Belajar hati Di kitab Matar Nabi Suja Fikir Ada gak Belajar hati Di kitab Aqidatul Awam Kifayatul Awam Kitab Aqidah Ada gak Belajar hati Gak Ada Belajar hati Di mana Di kitab Apa Kitab Apa Belajarnya Kalau Belajar hati Bukan Kitab Fikir Bukan Kitab Aqidah Kitab Apa Kitab Ta Tasawuf Mohon maaf Di Pak Kiyai Masih Gensi gak Ngajarin Tasawuf Masih takut Gak Ngejarin Tasawuf Udah Mulai Udah Lama Pak Kiyai Sekarang Orang Harus Mulai Berani Gak Boleh Takut Hujatan Orang Yang Menghujat Karena Ciri-ciri Orang Ria Takut Dihujat Ciri-ciri Orang Ria Jadi Kalau Mohon maaf Ada Kiyai Ngomong Gini Kalau Kita Gunakan Kata Tasawuf Nanti Jamaah Gak Seneng Nanti Jamaah Bubar Itu Kiyai Ria Kalau Ada Kiyai Ngomong Bu Ini Mesti Punya Cari Mursid Polbunya Punya Penyakit Pasti Nambah Penyakit Polbunya Tambah Jamaah Tambah Penyakit Polbunya Berarti Si Kiyai Tidak Cari Ridha Allah Dia Sedang Mencari Ridha Makhlub Kalau Imam Ghazali Kenceng Bahasanya Ulama Su Apa Bahasanya Dimukaddimah Ihya Bila Mengatakan Itu Ulama Su Ulama Jahat Polbunya Dia Menggunakan Sesuatu Atas Nama Agama Tapi Bukan Mencari Ridha Allah Yang Dicari Ridha Makhlub Jawab Perhatikan Jadi Maulid Nabi Uswatun Hasanah Kepada Nabi Itu Tidak Akan Dicapai Kalau Orang Tidak Punya Rojak Dan Rojak Itu Harap Adanya Di Kolbu Berarti Wajib Tidak Belajar Ilmu Kolbu Wajib Kalau Wajib Malu Belajar Ilmu Kolbu Ilmu Kolbu Yang Mempelajari Fikih Hakidah Atau Tasawuf Mulai Malam Ini Malukah Belajar Tasawuf Malu Takut Ditinggal Jamaah Kiai Yang Harus Ditakuti Itu Jamaah Ditinggalin Kiai Bener Enggak Ente Takut Enggak Ditinggalin Guru Takut Harusnya Begitu Jangan Sampai Ustad Takut Ditinggalin Bukan Satu Dua Orang Pak Kiai Kiai Ngomong Kepada Saya Kenapa Kamu Buka Hikam Nanti Masyarakat Nggak Sanggup Masyarakat Nanti Bubar Terlalu Berat Masyarakat Nggak Ngerti Ya Sama Aja Mata Nabi Suja Juga Jamaah Nggak Ngerti Ya Orang Awam Mana Ngerti Mata Nabi Suja Sebagaimana Kitab Kasawf itu Gelap Abu Suja Fitih Juga Gelap Umul Barahin Apalagi Berat Tidak Berat Itu Cuma Satu Dijawab Oleh Ibn Toillah Sekandan Apa Kata Beliau Tanda Kalimat Mu Diizinkan Allah Untuk Disampaikan Adalah Fuhimat Ibaratuhu Kalimat Mu Dapat Dipahami Jadi Siapakah Yang Boleh Menceritakan Satu ilmu Bukan Masalah Ilmu Itu Berat Atau Ringan Tapi Masalahnya Dirimu Dapat Izinkah Dari Allah Apa Indikator Kita Diizinkan Allah Kalimat Kita Dipahami Kalimat Kita Dan Kita Sudah Survei Kecil-kecilan Di setiap Tempat Kalau Digabung Ternyata Yang Paling Menerima Kejantasau Bukan Kiai Bukan Santri Justru Orang Awam Ini Pelajaran Hebat Ternyata Pak Kiai Masih Terhijab Dengan Ilmunya Masih Ngomong Ini Kita Berat Padahal Berat Itu Engkau Dapat Izin Atau Tidak Sayyidina Muhammad Tidak Dapat Ditangkap Sesuatu Dasanah Kalau Tidak Dengan Kolbu Maka Tidak Ada Alasan Lagi Tidak Tidak Mengkaji Kol Kolbu Terus Kalimatnya Walyaumil Akhir Hari Akhir Wazakarallaha Dan Banyak Berzikir Coba Perhatikan Zikir itu Di Quran Di Dilisan Atau Di Kolbu Di Kurang Zikir itu Efeknya Dilisan Atau Di Kolbu Surat Ar-Ra'at Ayat 28 Allah Bizikrillah Satma Innul Setahuilah Hanya Dengan Zikrullah Kolbu Kolbu Menjadi Tenang Ini yang Berkalap Siapa Allah Berarti Zikir itu Kalau tidak Membuahkan Ketenangan Kolbu Zikirnya Belum Dapat Menangkap Uswatun Asana Karena Hanya Orang Yang Kolbunya Tenang Dengan Zikrullah Dapat Menangkap Ajaran Sayyidina Muhammad Kalau Kolbu Sudah Mutmain Jiwanya Mutmain Mutmain Itu Salah Satu Ciri-cirinya Asikah Billah Percaya Kepada Allah Percaya Diri Muncul Rasa Takut Ilang Yang Tadi Kita Baca Dicacim Makin Orang Tidak Takut Karena Dia Sudah Tahu Kebenaran Mutlak Dari Allah Subhanahu Bapak Ibu Ini Saya Seri Kasih Contoh Madu Itu Manis Papahit Kalau Di Madu Madu Ini Serius Madu Itu Manis Papahit Saya Minum Madu Manis Ada Seribu Orang Belum Minum Madu Terus Bilang Eh Jangan Minum Itu Itu Pahit Ikut Siapa Ikut Lidah Kita Apa Kata Orang Ikut Diri Kita Yang Sudah Merasakan Atau Ikut Kata Orang Itu Dia Kolbu Itu Begitu Kata Imam Ghazali Imam Ahli Kolbu Man Man Lam Yad Zub Lam Yarif Lam Yad Orang Yang Belum Merasakan Manisnya Zikir Tidak Tau Nikmatnya Zikir Orang Yang Tau Nikmatnya Salawat Tidak Sudah Kuliah S2 Kawan Saya Beli Kitab Hikam Dicandain Temannya Lu Beli Kitab Hikam Oh Harus Setengah Jam Selum Zuhur Harus Hadir Di Masjid Lapa Urusannya Jadi Bayangan Orang Ngaji Hikam Ngaji Tasahuf Itu Horor Gak Begitu Ngaji Hikam Bapak Ibu Mekan Allah Maka Zikir Wazakar Allah Kathira Yang Menjadi Ciri Kedua Orang Yang Mendapatkan Uswah Hasana Itu Mesti Dengan Kolbu Betul Nggak Jadi Zikir Itu Mesti Dengan Oleh Karena Itu Belajar Kolbu Wajib Atau Tidak Belajar Kolbu Di Kitab Fikih Akidah Atau Tasahuf Berarti Belajar Tasahuf Wajib Atau Tidak Maka Pak Saya sudah Buka Ruangannya Silahkan Diisi Gak Usah Malu Malu Lagi Buka Kitab Kitab Gozali Banyak Yang Mudah Mudah Dipahami Dan Sudah Diterjemahkan Ya Namun Ingat Itu Kitab Bukan Kitab Hapalan Itu Kitab Kitab Zauh Sahabat 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 Ustaz Menghafalkan Hikam Kitab Hikam Dihapalin Ya salam Hikam Bukan untuk Dihapalin Tapi untuk Dirasakan Akhirnya Dia kalau Duduk Di majlis Paling Sombong Sendiri Karena Merasa Hapal Kitab Al Hikam Padahal Dia gak Mengerti Rasa Berhikam Ya Berdasarkan Ayat Tadi Limankan Nayar Julloh Awal Yaumin Bagi Orang Yang Berharap Kepada Allah Dan Banyak Dan Hari Akhir Serta Banyak Zikir Ada yang Belum Saya Sebutkan Tadi Berharap Itu Kepada Zat Yang Dikenal Atau Yang Belum Dikenal Kita Mengharap Menumpukan Harapan Kepada Orang Yang Kita Kenal Atau Bukan Maka Salah Satu Makna Daripada Rojak Yaitu Orang Yang Kenal Kepada Luas Ya Rahmat Allah Berarti Sebelum Zikir Mesti Kenal Bermakrifat Dulu Kepada Aw Ini Para Kiah Ini Sepakat Tapi Tidak Mengajarkannya Secara Umum Ini Yang Saya Pertanyakan Di Banyak Majlis Dalam Kitab Awaluddin Ma'rifat Awaluddin Ma'rifatullah Awal Agama Bukan Bukan Sholat Bukan Sahadat Bukan Haji Umrah Bukan Puasa Apa Awal Agama Ma'rifatullah Mengenal Maka Limankana Yarjullaha Yarjuh Ya'rif Rahmatullahi Al-Wasyah Rahmatullahi Al-Wasyah Orang Yang Kenal Kepada Allah Kenal Kasih Sayang Allah Itu Luas Oleh Karena Itu Mustahil Orang Sukses Bermawlid Kalau Dia Tidak Bertambah Ma'rifat Kepada Al Dan Cara Mengenal Rahmat Allah Kenalilah Kasih Sayang Pada Diri Nabi Muhammad Sallallahu Al-Wasyah Makanya Di Setiap Kitab Maulid Selalu Dimulai Dengan Surat At-Tawbah Wabil Mu'minina Terhadap Orang Beriman Dia Ra'uf Dia Penyayang Rahim Dia Sangat Kasih Sekali Kalau Ingin Kenal Kasih Sayang Allah Mulai Kenalilah Sayangnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallam Kepada Umatnya Maka Beliau Meninggal Nggak Nggak Mau Perhatikan Warisan Nabi Wawafat Apa yang Dipikirkan Nyebut Nama Kita Umati Kira 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 Ada Orang Meninggal Nyebut Nama Anak 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 Terus Mati Itu mati Husnul Khotimah Pasul Khotimah Gimana Gimana Bu Mau Meninggal Yang disebut Anak 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 Terus mati Shul Khotimah Eh Jomblo Jomblo Punya harapan Kepada seseorang Pas Mau Meninggal Hadinda Ayang Sebut Namanya Ada Namanya Nggak Siapa Namanya Beti Kalau Ada Orang Meninggal Sakaratul Maut Nyebut Anak Anak Itu Husnul Khotimah Pasul Khotimah Kayak Allah Kayak Pernah Sakaratul Maut Ini Emang Diajarin Nakut Nakutin Umat Ini Nabi Muhammad Disebut Ayah Anda Agung Meninggal Meninggal Nggak Baca Lailah Ilallah Pak Meninggal Yang disebut Siapa Umati Itu Kalau terjemahnya Anak Anakku Umatku Su'ul Khotimah Pasul Khotimah Su'ul Khotimah Pasul Khotimah Pasul Khotimah Pasul Khotimah Bahasa Arab Keren Keren Akhir Yang Baik Atau Akhir Yang Buruk Buruk Baik Terus Kalau Bapak Bapak Kenapa Tadi Kalau Mau Meninggal Nyebut Anaknya Su'ul Khotimah Gimana Gimana Beda Ya Apa Bedanya Kalau Bapak Bapak Nyebut Anaknya Yang Kepikiran Apa Warisan Bukan Bapak Bapak Ini Kalau Meninggal Yang Dipikiran Apa Ntar Anak Saya Sama Siapa Terjandaku Sama Siapa Gitu Ya Tapi Kalau Anak Anak Dia Sebut Dia Khawatir Seperti Baginda Sahal Khawatir Itu Husnul Khotimah Seperti Sedina Yaakub Waktu Mau Meninggal Dia Tanya Wahai Anak Anak Aku Apa Yang Kau Sumbah Setelah Kau Dipanggil Wahai Anak Anak Aku Berarti Kita Nggak Su'uzon Nama Semua Orang Yang Meninggal Nyebut Nama Anak Anak Bininya Khawatir Nggak Kalau Meninggal Sekarang Anak Bininya Kenapa Khawatir Yang Menjamin Sekarang Anak Istri Kita Siapa Kalau Antum Mati Siapa Yang Jamin Terus Terus Kenapa Khawatir Kita Hidup Anak Kita Siapa Jamin Kurang Iman Kalau Kita Hidup Yang Jamin Anak Kita Siapa Kita Pak Allah Kalau Ada Yang Menyebut Kita Musrik Majid Tauhid Lagi Tidak Ada Yang Bergerak Di Buka Bumi Kecuali Allah Jamin Rizkinya Ini Pada Bergerak Di Bumi Berlangit Berarti Siapa Yang Jamin Bukan Orang Tua Bukan Suami Bukan Tempat Bekerja Kalau Kita Mati Siapa Yang Jamin Keluarga Kita Berarti Mau Kita Hidup Kita Mati Allah Berubah Enggak Berubah Oleh Karenanya Yang Sekarang Sudah Mau Dekat Kematian Enggak Usah Khawatir Enggak Usah Khawatir Masalah Keluarga Yang Ditinggal Karena Mereka Yang Jamin Saat Kita Hidup Allah Kita Matipun Yang Jamin Allah Sudah Selesai Itu Yang Disebut Yerjulloh Maka Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Mengkhawatirkan Umatnya Bukan Apa-apa Yang Dikhawatirkan Umati Umati Itu Ya Allah Sayangi Umatku Sayangi Umatku Itu Maksudnya Maka Siapapun Yang menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dia Dapat Doa Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallam Nah Hadis Penutup Saya Nabi Didatangi Malaikat Jibril Nabi Temenannya Mas Jibril Kalau kita Mas siapa Mas Jibril Nabi Temenannya Mas Jibril Tapi Lebih mulia Nabi Mas Jibril Yang Mengatakan Lebih mulia Jibril Itu Nabi Marah Nabi Marah Langsung Maka Di kitab Burda Di kitab Maulid Itu Semuanya Sepakat Menyebutkan Nabi Makhluk Paling Mulia Melebihi Jibril Apa kata Jibril Ya Muhammad Allah Ngasih Pertanyaan Untuk Engkau Pilih Umatmu Dua Pertiga Di sorga Atau Berapa Persen Di sorga Atau Engkau Dapat Hak Memberi Syafaat Apa Jawaban Nabi Kalau Setengah Dua Pertiga Itu Berarti Ada Limitnya Berarti Umatku Masih Ada Yang Masuk Nih Ini Perhatikan Nabi Cerdas Melebihi Cerdas Jibril Kalau Jibril Versi Jibril Ini Kalau Dikasih Pertanyaan Beliau Akan Jawab Udah Dua Pertiga Aja Dijamin Masuk Sorga Itu Kalau Malekat Tapi Sang Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Ketika Ditanya Kamu Pilih Jatah Sekian Persen Atau Hak Syafaat Apa Jawaban Beliau Ya Rab Syafaat Aku Minta Syafaat Syafaat Itu Dari Bahasa Arab Artinya Hak Doa Yang Dilepat Gandakan Istijabah Dari Kata Syafaat Syafaat Itu Genap Digandakan Kalau Saya Dulu Pertama Belajar Hadis Saya Kira Nabi Muhammad Kok Tidak Paham Tidak Tidak Paham Ketika Beliau Tidak Meminta Jatah Setengah Ataupun Dua Pertiga Umatnya Beliau Mengatakan Cukup Syafaat Berarti Beliau Berharap Tidak Ada Umatnya Yang Yang Tersiksa Selama Lamanya Dideraka Beliau Berharap Satu saat Semua Umatnya Masuk Maka Ini berhatiin Kulu Umati Rasul Allah Sallallahu Sallam Fil Jannah Ini kaedah Bi Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Setiap Umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallam Pasti Masuk Sorga Bukan Kana Amalan Mereka Tapi Kana Syafaat Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallallahu Syafaat Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallallahu Itu yang disebut Rahmat Itulah Hakikat Dari Syafaat Lil Alamin Bukan Hanya Khusus Untuk Sekelompok Orang Semua Orang Di Alam Siapapun Umat Nabi Muhammad Sallallahu 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 Terus Kenapa Ustaz Ustaz Hari ini Suka Ngancem Ngancem Orang Beda Pendapat Dengan Raka Apa Apa yang Aneh Ini Berarti Dia gak Mengikuti Kolbu Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallallahu Nabi Muhammad Itu Berlomba Lomba Masukin Umat Masuk Surga Tapi Hari ini Orang Berlomba Lomba Menkafirkan Umat Nabi Muhammad Sallallahu 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 Menyesat Nyesatkan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Khawatir Itu Bukan Pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Itu Pewaris Azazil Keren Gak Siapa Itu Namanya Keren Gak Iya Tapi Nama Kecil Daripada Iblis Waktu Dia tinggal Di Sorga Namanya Azazil Pas Turun Ke Bumi Ganti Ganti Nama Namanya Iblis Bapak Ibu Yang Makan Allah Ini Kabar Gembira Untuk Kita Semua Semua Umat Nabi Masih Masuk Sorga Dengan Syafaat Lalu Gimana Cara Bersyafaat Kembali Hadis Pertama Dijadikan Perlipur Laraku Penyenang Hatiku Solawat Maka Siapapun Yang Solawat Pasti Diselabatin Nabi Muhammad Ada Orang Yang Masuk Ke Sirot Sirot Itu Jangan Dibahin Tali Sirot Itu Ada Yang Naik Ada Yang Turun Ada Yang Tipis Ada Yang Turam Ada Yang Licin Sekelilingnya Ada Duli Laksasa Di Saat Mereka Jatuh Naik Lagi Jatuh Naik Lagi Jatuh Naik Lagi Tiba Tiba Solawat Dia Dulu Yang Pernah Dia Baca Waktu Di Dunia Pas Lagi Maulid Mahal Qiyam Ya Nabi Salah Malika Itu Dateng Nur Solawat Ngambil Dia Dihantarkan Sampai Kedepan Sunnah Maka Bikin Maulid Perlu Atau Tidak Gak Usah Bilang Sunnah Bid'ah Itu Udah Beres Mak Imam Kita Kita Bukan Imam Paling Imam Masjid Para Imam Kita Sudah Jawab Status Maulid Itu Gak Usah Bicarakan Bid'ah Atau Bid'ah Isinya Apa Isinya Tentang Cinta Nabi Salawat Nabi Dua Ini Adalah Kunci Syafaat Sayyidina Muhammad Salah Salam Oleh Karena Itu Tidak Usah Khawatir Untuk Mengikuti Maulid Kalau Perlu Jangan Hanya Sekali Maulid Kita Tiap Bulan Bakat Tiap Minggu Ber Maulid Diribat Kami Noranya Kami Tiap Minggu Bermulid Secara Resmi Yang Tidak Resminya Lebih Baca Simti Dora Barzanji Kita Baca Alhamdulillah Semoga Allah Menjadikan Semua Yang Berhadir Dapat Syafaat Nabi Muhammad Semoga Semua Yang Hadir Berhak Disebut Umat Nabi Muhammad Semoga Kami Dan Semua Kita Yang Berhadir Berhak Diselamatkan Dengan Nur Salawat Nabi Muhammad Assalam Allahumma Kami Kecuali Hisap Yang Ringan Amin Bebaskan Kami Dari Murka Engkau Ya Allah Dengan Syafaat Baginda Rasulullah Dan Masukkan Kami Kedalam Surga Engkau Ya Allah Bersama Sayyidina Muhammad Habibullah Sayyidina Muhammad Nurullah Amin Rabbal Alamin Rabbana Atina Fi Dunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Kina Azaban Nar Alhamdulillah Rabbil Alamin Estajib D'awat Nabi Surah Al-Fatiha 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 Amin Rabbil Alamin Estajib D'awat Nabi Surah Al-Fatiha Wa Al-Fatiha Sayyidina Muhammad Sayyidina Al-Fatiha Sayyidina Al-Khati Sayyidina Al-Khati Sayyidina Al-Fatiha Lima Ugliq Wal Khatib Lima Sabah Sayyidina Al-Nasir Sayyidina Muhammad Al-Hamid Al-Mahmood Ahmad Ahir Allahumma Bijah Nabi Sallallahu Allahumma 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 Bishafiatin Nabi Sallallahu Fajalna Min Al-Mashru'in Mansurin Amin Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh